Halo guys, channel Asri Kulhak lagi dengan giveaway Viva21 nih Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak Dan kita kembali lagi bermain Real Madrid Keren waktu kita dan disini kita bakal berhadapan dengan Atletico de Madrid Jadi laga derby Madrid pastinya di pertandingan La Liga Ya jadi untuk episode sebelum ini Kalian udah tau lah, kita udah menangkan dengan melawan Manchester City Di babak quarter final Liga Champions Itu lag pertama kita main di Etihad Stadium Markasnya City tentunya Dan disini kita menang dengan skor yang cukup fantastis ya 6-0, gila banget Itu lapan besar UCL itu Wah 6-0 itu besar banget loh Dan ya saya sama sekali gak nyangka bisa menang sebesar itu Menghadapi tim, salah satu tim yang sangat-sangat kuat di Liga Inggris ya Jadi ini untuk La Liga sendiri Atletico kan sekarang punya 78 poin nih Dari 30 pertandingan kan Jadi disini kita wajib banget menang sih Harus banget Oke, jadi kita langsung gas aja nih Kita next dulu dan Ya untuk Madrid sendiri memang terbilang kurang bagus di La Liga bisa dibilang dari segi poin ya Tapi kalau dari segi sisi goal itu kita menjadi tim terbaik Tim terbanyak yang mencetak goal Oke, untuk pertemuan pertama kita Jilid pertama dari Madrid itu Kita sangat-sangat mudah mengalahkan Atletico Ini saya gak tau di jilid kedua ini Bagaimana apakah kita juga bisa menang dengan cukup mudah Ataukah kesulitan Ataukah malah kita malah kalah disini ya Tapi semoga enggak ya Kita lihat dulu aja nanti Squad atau para pemain dari Atletico sendiri Apakah memang masih sama dengan yang kemarin Karena ini jaraknya kalau gak salah cukup jauh ya Jilid pertama dengan jilid kedua nih Oke, seingat saya kemarin gak terlalu banyak pemain inti yang saya mainkan di pertandingan UCL ya Ini kalau gak salah Rodrigo juga bakal main turun hari ini sih Laga derby Ya mungkinan ya Oke, thank you Ya, aduh ini gak konek lagi Akun EA-nya Ya, saya konekkan dulu ya Dan untuk top score Kalian bisa lihat ya Kylian Bawe masih tetap pemimpin Dengan 33 goals Di La Liga Di posisi kedua Ternyata udah dipegang oleh Ovelyx nih 25 goal Dan ya Martinez masih di posisi keempat Dan Luka Jovic ini Lagi membayang-bayangi Martinez Walaupun masih jauh ini Karena masih selisih 5 goal kan Masih lumayan jauh Ya, kita lihat dulu Aduh Di sini ada berita gak sih Gak ada sih Berita-berita penting Dan ya kita mungkin langsung masuk aja ke team management Dan untuk lag kedua ini Bukan lag kedua sih Jilid kedua ini Ya kita away ya Kita main di Wanda Metropolitano Dan hopefully kita tetap menang di sini ya Kita masuk ke team management dulu Dan Eh, bentar Ini saya agak bingung sih Mau pakai formasi berapanya Oke Saya bakal coba 4-3-3 aja ya Karena Formasi ini yang Ya, yang dengan cukup mudah ngalahin Atletico kemarin Di jilid pertama Jadi Kemungkinan ini yang bakal saya gunain ya Oke Delic bakal main Dan Paranek Lune ini juga main nih Dan anyway Untuk main di cedera ya itu Kalian bisa lihat aja sendiri Mendy cedera Cukup Parah 2 bulan bisa dibilang Baru bisa pulih kembali Dan Untuk Pak Debek Bakal main juga nih Neymar Out dulu Kita naikkan aja Odegaard Nunes juga naik Gantiin Ramos Militao Turun aja Kita naikkan Oscar nih Dan Lopez juga naik Gantiin Asensio Maybe Oke Cortoa Turun aja Negan Negar Kasia Skubo Gak bisa main juga Uresola Sama Lagi kelelahan banget Jadi Ini dia aja mungkin Untuk ke starting line up Yang bakal saya mainkan hari ini ya Mbak Ape tetap di posisi Striker Untuk Match kali ini Dan Gas Iya Dan ini dia Wanda Metropolitano Paul Pogba Ya Untuk beberapa pertandingan terakhir ini Kalian bisa lihat ya Untuk Donny Van Debek itu Memang lagi mantap-mantapnya Performanya lagi naik banget Dan Iya Sepertinya dia memang cukup Bagus Dipake informasi Yang kemarin tuh 4-1 Aduh Lupa lagi informasinya kemarin Pokoknya itu ya Yang dua striker itu Bagus banget Van Debek Ini sih yang saya suka Kalau main di Wanda Metropolitano Di dalamnya Interior dalam ini Diliatin Dan Iya pastinya ini Gak ada di PES dong Kalau di PES sih ya Barcelona kan ada Tuh Manchester United juga Kalau di FIFA Yang paling sering saya lihat ini Saya lihat jako di Madrid nih Interiornya Dalam Ruangan tersebut tadi Saya berharap Kedepannya untuk Game-game sepak bola itu Makin banyak Di show ya Kondisi-kondisi Seperti itu Dimana pemain Dilihat dalam ruangan Atau mungkin di ruang ganti Gitu Ya Jadi Makin Biar makin realistis aja Makin sesuai dengan Dunia nyata Ini nih Salah satu keeper terbaik juga Jan Oblak Tapi tenang aja Real Madrid punya pengalaman yang Cukup untuk Membobol Gawang Oblak nih Kita punya pemain dengan Rating-rating yang tinggi Pemain dengan Nama-nama besar Jadi Tentunya Harusnya Gak bakal sesulit itu Mengalahkan Atletico de Madrid Oke Rabiot Ada Thomas Lemar juga Masih Sama Rebek nih Oke Ovelix tadi Salah satu top score Di La Liga Jan Oblak 4-4-2 Permasinya sekarang Lodi Matip Brooks Atal Ada Thomas Lemar juga Rabiot Saul Balde Gio Felix Dan Rebek di depan nih Cukup Menakutkan Melihat Gio Felix Oke Untuk Madrid sendiri 4-3-3 Formasi andalan saya Kita bakal lihat Nanti apakah Kita bakal melakukan Perubahan formasi Di Babak kedua Tokah tetap Mengendalkan 4-3-3 Oke Dan ini dia Kick off Babak pertama Antara Atletico de Madrid Versus Real Madrid Come on Madrid Halo Madrid Darby Madrid Bakal Berseteru hari ini Oke Alexander Arnold Ya Tampaknya Atletico masih Terbilang cukup Santai nih Karena poin mereka Cukup tinggi Di La Liga Jadi Gak terlalu terbebani Mereka Kecuali dengan Gengsi Kayak gini Kan ini Ajang bergengsi Jadi tentunya Walaupun Atletico punya Poin tinggi Tapi tetap aja Pasti dia Nafsu banget Untuk menang Dari Real Madrid Karena ada Kepuasan tersendiri Pastinya untuk Atletico Kalau berhasil Ngalahin Real Madrid Oke Vinicius Junior Over the top Ada Kieran Bape disana Bape Dicoba Tapi Jan Oblak Lebih dulu Menyelamatkan Bola Oke Ophelix Kasemiro Oh my god Kasemiro Ophelix Rebic Delic Gucob Delic Tadi Kasemiro Paul Pogba Pogba Paul Pogba Pogba Aduh Keita Akraf Hakimi Gucob Hakimi Kasih ke Vinicius Junior Vinicius Puan ke tengah Mungkin Paul Pogba Disana Pogba Oh my god Paul Pogba 1-0 Untuk Real Madrid Di menit ke-13 Paul Pogba Berhasil Membobol Gawang Atletico Wah Cukup tenang Tadi Pogba Menyeksekusi Sama sekali Tidak terburu-buru Dan benar-benar Mengarahkan Bola Kegawang Dari Atletico Madrid Oke Cukup Terkejut Saya juga Kita bisa dengan Cukup mudah Di menit-menit awal Membobol Gawang Atletico Dimana pada saat Kita melawan Tim-tim kecil Di La Liga Malah kesulitan banget Dan kadang-kadang Malah berakhir kalah Keseringan imbang Tapi kalau Lawan tim besar Kita lumayan Oke sih Yo Felix Saul Ini nih Berbahaya juga Di pemain Oke Vinicius Kasemiro Ah Offset ya Waduh Oke Matip Saul Wow Semiro Oke Killian Mbappé Mbappé Come on Oh Mbappé Aduh ada Matip Iya Cukup panik Matip menghadapi Tiga pemain Dari Madrid tadi Yang mencoba Menghalangi Matip itu Ada Paul Pogba tadi Dan Rodrigo juga Mbappé juga ada Dan cukup panik Dia langsung aja Membuang bola Oh Kesalahan dilakukan Oleh Alexander Arnold Dan Wah Brooks Keita Siapa tuh yang jatuh ya Yo Felix ya Delick Rawal Farane Kasemiro Paul Pogba Oke Alexander Arnold Robin Ruiz Aduh Sorry ya Dapet lagi Dapet lagi dong Killian Mbappé Oh Damn Hampir aja Gol ke 2 Madrid tercipta Delick Oke Kita Yo Felix Ada Rafael Farane Disana mengejar Rafael Farane Oke Oh Wah Waduh Wah Bahaya banget Atletico Itu bisa Mengancam Gawang mereka Tadi tuh Oke Rodrigo Kamu Rodrigo Anggilan Ero Arnold Ben Ruiz tuh Ben Ruiz tuh Ben Ruiz Habian Oh Wah Berubah ya Yo Felix Waduh, lolos lagi Oh, oke Lunin Raval Farane Oke, lebih tenang aja, santai aja Pepin Ruiz Ayo, Pepin Ruiz Ayo dong Oke Nah, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Aduh, what? Nah Rodrigo Wah Alexander Arnold Casemiro Akar Hakimi Nah, gilin BAP Aduh, matip Lagi-lagi Matip loh Luar biasa dia Oke, kita Aduh, kita belum tenang nih Baru 1-0 doang Atsal Oke, Rebik Oke, kita Raval Farane Nice Ah, jangan dong Jangan, tolong Tolong lah Oke, corner kick Tolong, jangan goal Oke Sit, habis Was it Was it Tolong, oke Itu dia Halftime whistle ya Dan kita lihat nih Oh, Barcelona Aduh, Barcelona menang lagi dong 2-0 ya Oke Gilin BAP BABEN RUIS Kasemiro Rafael Farane Alexander Arnold Paul Pogba Pogba Masih Pogba Oh, Fabian RUIS Ah, satel Aduh, counter attack dari Atletico di Madrid Ada Rebik disana Keita Nice banget Akar Hakimi Aduh Vinicius Dapet dong itu Yes Vinicius Junior Oke Vinicius Masih dia dong Kasih aja ke Mbappe tuh Aduh Mbappe Astaga Dia kayak Terhenti sejenak Buat mengelamun Tadi Mbappenya Oh, Atletico bakal Oh, iya sih Liga Champagne kan Oh Paul Pogba Pogba Ah, Pogba Lama banget Pogba Ada Joe Felix lagi disana No Lunin Good job Bentar-bentar Kita mesti ganti pemain nih Kayaknya ya Fabian RUIS Bakal saya ganti Dengan Donny Pandebik sih Oke Oke Keuntungannya masih bisa ditepis Wah Bukan corner Ternyata Akhirnya tadi tendangan corner tuh Adesander Arnold Oke Jalan Mbappe Tidak di Mbappe Kembali ke Mbappe lagi C'mon Nah Vinicius Junior Aduh Vinicius Junior Tendangnya masih off target Tipis Tipis banget Wah itu kalau udah gol kedua kita udah mantep sih Arnold Ayo dong Arnold Yes Pelenggaran ternyata ya Paul Pogba Kasimiro Hakimi Akraf Hakimi Kasimiro Oh ini Pandebik tuh Alexander Ah Pogba Oke Paul Pogba Pogba Ada Kasimiro disana Kasimiro Aduh Haval Farah ada yang good job Bola kembali di tangan Madrid Wasit berbahaya sekali dari tackle-nya itu Untung aja gak kena Yah Oke Pongosan bola lebih Mantap Madrid Arnold Arnold Oke Arnold Oke Aduh What Nah dapet lagi Alexander Arnold Paul Pogba tuh Paul Pogba Oh my god Tiang Astaga Vinicius Junior Oke Vinicius Kasimiro Oke Ah No Kesalahan tadi ya Counter attack sekarang berbahaya sekali Aduh Aduh Berbahaya banget What What Wah Gila Oke Vinicius Nice Paul Pogba Aduh Paul Pogba Jangan dong Pogba Tolong Tolong Pogba Tolong Aduh Arnold Nice Nice Saul Saul Wah Wah untung aja Untung aja tadi Untung aja Wah Come on Rodrigo Nah Aduh Rodrigo Arnold Nice Rodrigo Rodrigo Come on Rodrigo Yes Luar biasa Rodrigo hari ini Nah udah sih Udah selesai Pertandingannya Nah Gitu dong Untung aja Tendangannya Rodrigo gagal di Tepis oleh Jan Oblak Good job Rodrigo Oke bentar kita mesti ganti pemain juga nih Pogba bakal saya ganti dengan Oscar Enggak Oscar aja maybe ya Yes ya Oscar aja Dan Rodrigo kita ganti dengan Odegaard Oke Mantap Aman sih Yes Kita berhasil ngelain Atletico nih Dua pertandingan Dela Liga Oke Rabiot Lemar Oh Oscar Alexander Arnold Maksudnya Kasimiro Odegaard Ayo dong Walah Oke 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 Atletico di Madrid Mengganti Yo Felix Oskar Oskar Ya Lemar Kasimiro disana Ayo kasih Miro Oh Oke Lodi Rabiot Sekelodi lagi Gomez Delic Good job Aduh No Astaga Lengah Lengah Di menit-menit akhir Aduh Ada kesalahan lagi Seperti biasa Penyakitnya ya Kenapa Mesti umpan-umpan pendek Aduh Di posisi berbahaya Kayak gitu Tuh Yah Dua-sahat tuh Sekarang Ini kalau kita Nggak nyetek Gol tadi Satu gol Satu dari Rodrigo itu Udah Imbang lagi Berarti Oke Akar Wakimi Kawan Wakimi Dan itu dia Full time weasel Yes 2-1 Walaupun tipis Tapi At least kita menang ya 3 poin penuh Oke Kita lihat dulu ya Arnold dapat rating tertinggi Ternyata 8,5 Kita punya 8 shot 5 on target Atletico sendiri punya 3 shot 3 shot on target ya Dari segi position Kita juga lebih unggul Kemudian Ya Arnold 85 Ya nggak ada yang 90 ya hari ini Oke Jadi karena ini pertandingan Big match Jadi kita hadir dulu Untuk post match interview Uh Barcelona menang besar banget Dalam Levante 4-0 Oke Oke Delic Oke Saya jawabin aja Ya Kita masih butuh sih Kemenangan lagi nih La Liga sendiri Masih Sangat-sangat berat Untuk Madrid Tapi ini saya heran Kita di Liga Champions Ope lho Dari musim pertama kan Kita udah sampai langsung Tembus ke final itu Terus musim kedua Udah juara Dan musim ketiga ini Ya kita udah masuk Di bawah ke-8 besar Dan bisa dipastikan sih Bisa Ya sekitar 80% Kita udah pegang Tiket semi-final ini Karena kemarin kan 6-0 Di kandangnya City Jadi Udah bisa dibilang Kita aman banget Di Liga Champions Oke Jadi Next kita bakal Main lagi di UCL ya Dan Saya akhir dulu Episode kali ini Seperti biasa ya Hanya satu pertandingan aja Kita mainkan Jadi terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah menonton Dari Allah sampai habis Dan kita ketemu di episode selanjutnya Halam Madrid Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax